Elia kini bahagia, duka akibat banjir yang merendam tempat tinggalnya di kawasan Muara Baru, penjaringan Jakarta Utara, tak tampak lagi di raut wajahnya. Bahkan banjir ini membawa berkah bagi Elia dan keluarga kecilnya. Ya, Elia baru saja mendapatkan tempat tinggal baru, yakni rumah susun di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Rumah susun ini adalah salah satu bagian program kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi warga terdampak banjir. Rumah susun yang ditepati Elia dilengkapi dengan berbagai perabot rumah tangga. Namun tidak semua penghuni mendapatkan fasilitas yang sama dengannya. Dari 500 unit yang disediakan oleh pengelola, baru sebagian yang mendapat fasilitas lengkap. Seriap 100% belum, tetapi hari ini rencananya kita akan persiapkan. Tetapi ini jumlahnya juga bertahap. Sekitar 286 keluarga dengan hampir 1.200 jiwa akan menempati rumah sewa murah ini, yang terbagi dalam 5 blok, dan di blok 2, 3, 6, 7, dan 8. Harga sewanya pun tergolong murah, hanya sekitar Rp159.000 dari harga normal Rp371.000 per unit, belum termasuk biaya air dan listrik. Namun masih ada beberapa kendala yang harus diperbaiki, seperti aliran air, kondisi rumah yang bocor, serta kaca cendela yang belum terpasang. Ditambah lagi akses lokasi yang jauh menjadi masalah bagi penghuninya. Solusi untuk merelokasi warga korban banjir ke rumah susun ini memang sangat bermanfaat bagi warga. Namun solusi ini jangan menjadi solusi parsial. Masih banyak warga miskin lainnya yang juga membutuhkan tempat tinggal layak, agar dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya. Terima kasih telah menonton!